Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, Mirza Kaizor Oke, what's up cuy cuy, balik lagi sama gue Mirza ya di konten yang paling kalian tunggu-tunggu adalah konten tutorial Oke cuy, di tutorial kali ini gue bakalan back lagi to basic ya ke bagaimana caranya kalian live streaming menggunakan OBS untuk di Youtube Nah, sebenarnya ini udah gue bikin juga di beberapa bulan yang lalu ampe ya setahun langsung mungkin ya cuy ya di kenapa gue buat lagi? karena cuy ya, Youtube itu melakukan perubahan update besar-besaran pada bulan Maret dan ke April yang sekarang ini cuy jadi Youtube Studio itu mengalami perubahan yang sangat drastis dan sangat signifikan jadi cara kalian upload video dan live streaming pun itu jauh berbeda banget dengan tutorial-tutorial yang pernah gue kasih Nah, di episode kali ini gue bakal kasih tau gimana caranya kalian yang mau optimalisasi OBS kalian dan untuk bisa live streaming di Youtube lebih baik lagi kualitas yang lebih bagus sehingga kalian bisa menambah viewers kalian dan juga ngebuat viewers kalian itu betah nonton kalian berjam-jam Oke, so jangan perasih video ini karena banyak ilmu yang bakalan lo dapet dari video ini Oke, kita langsung aja cek videonya Nah, oke cuy ya sekarang kita langsung masuk ke dalam tutorialnya dan hal yang paling penting yang harus kalian siapkan adalah OBS versi terbarunya So, jadi kalian tinggal masuk aja ke website OBS-nya dan kalian download yang paling versi terbaru ya Untuk secara tampilannya masih sama seperti ini ya Cuma hanya sedikit dari icon-iconnya aja yang berubah Nah, yang pertama kita bakalan cek dulu di bagian source-nya apayakah yang baru ya Kita cek yang playlist-ed ini Di sini masih tetap sama yaitu ada audio input capture, audio output, browser, color source, display capture, game capture, image, image, slide show Inta, yang paling terbaru mungkin adalah Intel RealSense 3D Camera Green Screen Nah, cuman ini terlalu intermediate dan terlalu susah Jadi bakal gue skip dulu nanti kita akan bahas lagi di next tutorial ya Oke, lalu ada media source, NDA source, scene, text, video capture, report, windows capture Dan kita bisa nge-group ya biar lebih gampang nge-cropnya Oke, sekarang kita sebelum kita mulai ya untuk melakukan live streaming yang paling penting ya cuy Kalian harus masuk ke bagian yang setting dulu Ini adalah sebagai optimalisasi gimana caranya kalian bisa melakukan live streaming dengan optimal Yang ngebuat viewers kalian ini betah Dan yang pasti ini bakal berefek kepada viewers kalian yang akan bertambah Kalau misalkan kalian live streaming di YouTube Oke, kita akan bahas dari masalah yang generalnya dulu Untuk yang masalah language yang ditetap, game masih yang English Temanya kalian bisa bebas pilih semua yang dark ataupun yang white ya Nah, di sini gue cek list yang otomatik cek for update Karena kalau misalkan OBS update berarti ada update-nya pun juga dari si YouTube-nya cuy Ya, itu sebagai patokan utamanya Lalu di bagian masalah outputnya So confirmation dialog when start stream Jadi di mana kalian akan memulai live streaming itu Karena ada dialog box dulu apakah kalian yakin akan memakai live streaming Nah, seperti itu ya Lalu, so confirmation dialog when stop streaming Jadi kalau misalkan kalian kepencet stop streaming itu ada dialognya dulu Biar kalian ini memastikan kalian benar gak stop streaming atau enggak Begitu ya cuy ya Nah, di sini juga ada Kalian stop recording ataupun yang enggak Dan di sini gue gak di cek list Ya, kalian bisa samain settingan yang gue Lalu source elitement sniping-nya gue pilih yang enable Snap sensitivity yang masih sama dengan yang tutorial kemarin yaitu adalah 10 Dan di sini tapi gue cek list untuk snap source edge of screen Dan snap source to other source ya Source ya, bahasa inggris gue tuh kecow ya System train-nya enable Lalu di sini head overflow-nya gue semuanya ini Nah, kalian bisa screenshot dan samakan ya Oke, multi-view layout-nya di gue horizontal top 8 scene Oke Nah, lalu kita langsung ke bagian yang paling pentingnya yaitu adalah di bagian stream ya Di sini yang akan jadi berubah ya cuy ya Di sini akan ada suatu tombol baru yaitu get stream key ya Yang di mana begitu kalian ngeklik ini Ya, nanti akan langsung keluar Bagian ini cuy Nah, ruang live control YouTube Nah, tapi kita akan bakalan close dulu di bagian sini ya Di sini tetap primary YouTube English server Ya, YouTube English server-nya Di sini YouTube YouTube Gaming Nanti ini kita di terakhir ya begini ya Lalu kita bagian setting dulu di output Nah, di output-nya ini ada yang sedikit berubah yang harus kalian ketahui ya cuy ya Oke, sekarang ini kita gue ngomongin ya ngebahas tentang VGA yang menggunakan Nvidia ya cuy ya Kalau misalkan kalian yang menggunakan RX ya AMD Radeon Ya, AMD Radeon RX ataupun AMD Radeon Vega Itu akan sedikit berbeda dengan yang gue jelasin di sini Oke, yang pertama Di sini ya udahlah encodernya Ada yang berbeda Biasanya ada tiga Yaitu NVNC H264 aja Dan NVNC H24 dalam tanda kurung new Nah, sekarang karena udah update terbaru Jadi kita menggunakan Nvidia NVNC H264 new Ada beberapa trouble dari kalian Kalau misalkan kalian meng-video capture device Ataupun Windows capture Itu selalu ngeblank, hitam, black screen Bahasanya Hal yang harus kalian lakukan adalah Yang pertama Kalian harus update Windows kalian ke Windows yang 64 bit Itu yang pertama Yang kedua dipastikan dulu Windows kalian itu yang paling terupdate ya cuy ya Jangan sampai kalian gak nge-update ya Yang dalam arti ya mungkin Windows kalian bisa bajakan Tapi gak jadi masalah Untuk Windows pun kalian bajakan Kalian bisa download yang versi yang terbarunya Begitu ya Nah, lalu kalau misalkan hal black screen itu ada lagi Kalian bisa nge-update CVGI kalian sendiri Nah, di sini ada beberapa hal yang berubah Yang dipartai itu Enforce streaming, service encoder, setting Biasanya gue checklist Sekarang gak gue checklist cuy ya Lalu rescale outputnya pun gak gue checklist di sini Nah, lalu rate controlnya tetap gue menggunakan CBR Ya, CBR di sini ya Ada CQP, ada VBR, ada lossless Ini tetap gue menggunakan CBR Yaitu constant bitrate Nah, untuk bitrate-nya di YouTube Sekarang YouTube merekomendasikan minimal Untuk live streaming bitrate-nya itu 3500, 4500, 5000 Dan maksimal adalah 6000 kbps Ya cuy, jadi kalau misalkan internet kalian yang di bawah Itu untuk melakukan live streaming sudah pasti itu akan mendapatkan beberapa peringatan dari YouTube-nya Untuk segera merubah CBR-nya Untuk merubah bitrate-nya maksudnya ya cuy ya Nah, di sini gue menggunakan bitrate 5000 Untuk kestabilan gue live streaming di YouTube Dan menurut gue ini adalah yang sudah paling maksimal Bisa gue naikin lagi, cuma tetap kebesaran ataupun kekecilan bitrate Itu akan mempengaruhi peringatan yang ada di YouTube-nya Yaitu akan ada di bawah ring dan ngebuat viewer sekalian ini gak nyaman Seperti itu ya cuy ya Lalu keyframe interval-nya gue pasang 2 Ini untuk mencegah keamanan aja Jadi, gak terlalu real time di saat gue melakukan live streaming Dia bakal mengumpulkan dulu keyframe interval-nya Untuk mengumpulkan si video-video gue Intinya seperti itu keyframe interval Dan di-upload langsung ke YouTube-nya cuy Kalau misalkan interval-nya gue auto-in Ini di saat gue internet down Dia bakal terjadi yang namanya lagging Atau bisa dibilangnya gerjet-gerjet Nah, seperti itu ya cuy ya Lalu untuk reset-nya nih cuy Dulu gue menggunakan maksimal quality Nah, cuma gue turunin ke masalah quality Ini demi menjaga viewers gue tetap nyaman Nonton live streaming gue Oke, lalu profilnya mine Dan log ahead-nya gue checklist Dan besaiko visual training tuning-nya Ini gue juga checklist Seperti itu ya Masih mau lebih framenya Gue isi 2 disini Oke Ada beberapa yang gue jelasin lagi Itu di masalah di bagian recording Ini jelas aja berbeda Nah, disini kita bakal ngomongin tentang masalah PC yang menggunakan Nvidia Dan yang menggunakan Intel AMD Radeon Oke Nah, di saat tadi kita bagian-bagian yang streaming ini Kalau misalkan kalian menggunakan AMD Radeon Dan tidak keluar Tidak keluar Itu kalian wajib update si VGA driver kalian Atau kalian bisa menggunakan yang X264 aja Begitu Nah, itulah mungkin yang bisa gue bilang Ada sedikit kelemahan Jika kalian menggunakan VGA yang dari AMD Begitu cuy ya Nah, disini karena gue menggunakan Nvidia Jadi disini sudah disediakan langsung H264-nya yang optimalnya Untuk Nvidia cuy Sama halnya kita masuk ke bagian setting Untuk recording-nya disini cuy Nah, disininya gue recording Part-nya gue langsung mendide Recording format-nya gue pilih yang MP4 disini cuy ya Nah, lalu untuk risk cloud-nya Gue pun juga non-checklist lagi disini Karena biar dia secara otomatis Mengikuti canvas ya Canvas yang ada di bagian di video Di sebelah sini Begitu ya Nah, lalu disini cuy ya Akan ada sedikit error Kalau misalkan kalian mengikuti beberapa tahapan Seperti gue ini Apalagi kalau misalkan si VGA kalian ini belum update Ya, ataupun yang mungkin Bukan Nvidia Yaitu di bagian yang di bawah sini Kalau gitu ya Gue mengeklik yang bagian sini cuy Ada pilihan lagi ya Itu adalah use stream encoder Jadi kalau misalkan gue ngeklik ini Ya, dia hilang yang bagian bawahnya Tapi jika gue ada Ini bagian bawahnya ada Dulu waktu di tutorial yang kemarin Itu bitrate bisa diatur Oleh kita untuk live streaming Dulu gue nge-set Bitrate untuk Ngerekaman video itu sampai 40 ribu bisa Nah, cuma untuk yang sekarang ini OBS membatasinya cuy ya Jadi kita bisa memilih disini Untuk Nvidia Nvidia Itu kita bisa custom Ya, kita bisa seperti yang dulu Kita ke custom lagi Ini bisa sampai 40 ribu lagi Atau ya gue Sebenarnya gue akan Udah turunin sekarang Ke 10 ribu sampai dengan 20 ribu Untuk masalah recording ya Nah, cuma cuy Kalau misalkan ada beberapa troubleshooting Contohnya misalnya seperti ini Gue udah setting halnya seperti ini Dan gue oke Lalu gue penci start recording Ini normal Oke Ya, tapi Jika kalian ada tulisan yang Dialog box ya Ada dialog box yang Menyatakan kalian error Untuk masalah recording Kalian tinggal pindahkan saja Yang di bagian recordingnya ini Ke bagian Ustream Encoder Jadi secara otomatis Hasil Video kalian sama dengan Hasil live streaming kalian Cuman ya memang lebih bagus Cuman kalau misalkan kalian live streamingnya Kok Kantor kan burik gitu ya Nah, itu burik itu karena Dia nge-upload gitu Kalau misalkan ini nge-recording Dia hasilnya tetap sama Berarti CBR karyan ya Hasil recording kali ini tuh Beat rate-nya adalah 5 ribu Begitu Nah, itu untuk yang kendalanya Suka error Di bagian Encoder-nya Begitu cuy Tapi kalau misalkan kalian gak error Kalian bisa memilih yang NVNC H264 New ini Nah, oke Sekarang kita lanjut ke Bagisilah cek-cek yang lainnya Untuk masalah audionya Tetap yang masih yang sama ya 160 Replay buffer-nya pun juga Enggak-enggak gue Checklist Lalu kita balik ke masalah audio ya Di sini Nah, banyaknya kendala dari kalian Kalau misalkan Kenapa kalian tidak ada suaranya Pada saat kalian melakukan Live streaming ke viewers Yaitu adalah Di bagian desktop audionya Desktop audio ini Adalah hal yang didengarkan Viewers kita Pada saat kita live streaming Jadi ini adalah Onboard Biasanya gue setting Si desktop audio ini Adalah sama dengan Onboard dari Si speaker Headset kalian Kalau misalkan Kalian menggunakan headset Yang USB Kalian pilih lah Di sini Contohnya misalkan Razer kek Apa kek? Nah, tapi karena gue langsung Dicolok ke dalam PC gue Jadi gue pilihnya yang Realtex Seperti itu Ya, cuy ya Lalu mic-nya Nah, di sini mic-nya Gue pakai USB Nah, gue pilihnya yang USB Begitu Oke Nah, lalu kita langsung Lalu kita langsung ke bagian yang video Nah, di sini bagian videonya Untuk canvas resolusinya Youtube merekomendasikan kita 1920x1080 Sama pun dengan Output scale-nya 1920x1080 juga ya cuy ya Lalu di sini Pilihnya yang Landcross Sharpening Scaling 36 sample Dan common FPS value-nya Itu 60 Agar pergerakan game kalian Dan yang di-upload nanti Untuk live streaming Itu sama-sama 60 fps Oke Nah, sekarang kita langsung Misalkan ya Gimana saatnya kita Memulai dulu Untuk live streaming Gitu ya Kita lupakan dulu Yang masih lebih dari sini Kita minimize Nah, di sini Ini adalah hal yang penting Kalian buka dulu Youtube Ya, di sini Oke, di sini Gue menggunakan Youtube ya Dan di sini Ya, kita back To home dulu ya Kita balik dulu ke home Nah Bedanya dengan yang kemarin Kalau misalnya kalian Pengen melakukan live streaming Kalian tinggal klik Yang live streaming aja Di sini Gitu ya Ataupun yang untuk yang sekarang Ini sedikit berbeda Dan menurut gue Ini berbeda banget Dan membuat gue Lebih ribet sebenarnya Oke, kita pilih Yang bagian atas ini Yaitu buat video dan lainnya Kita klik Lalu kalian pilih Yang live streaming Nah, ini akan Yang sedikit berbeda Oke Nah, di sini Ada streaming baru Dengan setelan Yang terakhir digunakan Oke Nah, kalau misalkan Kalian yang baru memulai Dialog ini Tidak akan keluar Jadi kalian otomatis Langsung Ada tampilannya Yang seperti ini Yaitu Langsung buat judul Terus kalian Di sini Visibilitasnya Itu ke publik Tidak publik Atau pribadi Gitu kan Lalu isi deskripsi Game nya apa Judul game nya pun Juga apa Oke, kita bakal Isi dulu Misalnya buat judulnya Itu adalah tes Ya Oke, visibilitasnya Harus publik Ya, kalau misalkan Kalian pilih yang Tidak publik Juga siapa yang mau nonton Gitu kan Nah, di sini kalian Isi deskripsi Sedetail mungkin Tentang masalah Informasi live stream Yang kalian donasi Atau apapun Kalian isi di sini Oke Lalu game Contohnya misalkan game nya Ya, buat abis Live streaming game Misalkan kita PUBG Mobile Oke, sudah ada di sini PUBG Mobile Nah, oke Sekarang ini Yang paling berbeda Dari masalah live streaming Yang kemarin Ya, cuy Ya, itu adalah Di bagian sini Yaitu jadwalkan Untuk nanti Ya, di bagian sini Jadwalkan untuk nanti Apakah ini harus Jacklist atau enggak Jawabannya Adalah Ya Untuk kalian Yang Tadi Tidak ada dialog Seperti yang tadi Gue tadi Yang dari awal Kalian wajib dulu Untuk nge-jacklist ini Tek Ya Nah, di sini kalian Pilih jadwalkan Untuk nantinya Klik Di sini Dan sekarang ini hari apa Contohnya sekarang adalah Tanggal 19 Bulan empat Dan jam sekarang adalah 21.24 Oke Jadi kita live streaming Hari minggu Buat hari ini Ini buat live streaming Maksudnya Di waktu turnan itu Tidak harus kalian Live streaming Yang buat besok Yang buat sekarang pun Kalian tetap Di checklist Di bagian sini Oke Pilih yang tanggal 19 Di sini Ya Oke Tanggal 19 Di sini udah betul Nah Sekarang tinggal Masalah jamnya Kalau misalkan Kita akan Mempersiapkan dulu Berarti kita kasih jadwalkan Spare waktu Sampai dengan 5 menit Contohnya disini Gue 30 saat 21 31.35 Oke Nah Seperti disini Aktif monotasi Kalau misalkan ada kalian upload Tombol Upload thumbnail juga Contohnya disini Thumbnail seperti ini Misalkan Ini contohnya Seperti ini Lalu Disini ada bahasan Pembatasan usia Disini Kalau misalkan Kalian pengen yang Ada pembatasan usia Silahkan Kalau enggak Ya enggak usah Berarti otomatis Live streaming Kita akan terjadwal Oleh youtube Jam 21.35 Sedangkan sekarang Adalah jam 21.22 20.21 25 Ya cuy Oke Tinggal klik Buat streaming Disini Nah Oke ya cuy Sekarang kita udah masuk Kedalam tampilan Yang seperti ini Dan ini Bukan berarti Kalian sudah oke Untuk live streaming Ini masih butuh Persiapan lagi Nanti di OBS Jadi begitu kalian masuk ke sini Ini belum live streaming Oke Jadi kita buka lagi Yang masalah OBS yang tadi ya Kita buka OBS nya Lalu Barulah kita Setting Di bagian sini Oke Kita bagian setting Bagian sini cuy Lalu ke bagian stream Dan stream key nya Baru kalian salin Ya Kita salin Stream key nya Kita masuk ke OBS Dan kita paste disini Seperti itu Lalu Oke Dan langsung mulai Star streaming Seperti ini Oke Nah Apakah dengan kita mencet Langsung star streaming ini Kita akan langsung mulai online Dan jawabannya adalah Tidak Untuk proses youtube sekarang ini Begitu kita memulai Star streaming di OBS Itu tidak secara otomatis Kalian mulai live Di bagian sini Ya cuy Jadi dia akan Dulu menerima Akan dulu menerima Encoder kalian Hasil video kalian Kedalam sini Sampai nanti Keluar hal Seperti ini Nah Jika Warna live streaming ini Sudah Hijau Eh Biru ini ya Hijau lagi Ini biru Berarti kalian sudah Menerima Si youtube sudah menerima Live streaming kalian Nah Berarti kalian tinggal klik Yang live streaming ini Nah Kalau misalkan tidak Karena tadi kita sudah Jadwalkan ya cuy Kita sudah jadwalkan Adalah jam 21.35 Apa yang akan terjadi Di tampilan viewers kita Di tampilan viewers kita Akan berbentuk Seperti ini Nah Untuk viewers-viewers kalian Nanti akan Beradakan ada Tampilan seperti ini Yaitu adalah Tayang Tanggal 19 Bulan 4 Jam 21.35 Dan sekarang masih 21.29 Berarti Kalian belum live Dan juga Memang kalian belum Memulai live Memulai live Di bagian sini Seperti itu cuy Jadi kalau Meskipun kalian tadi Mengeset yang 21.35 Tapi kalau Kalian sudah Ngeklik yang live streaming ini Ini akan secara Otomatis Langsung Mulai Nah kalau misalkan Viewers kalian melihat Ini akan Tampilan seperti ini Ya cuy ya Jadi kalian tinggal bisa Setel pengingat Jadi viewers-viewers kalian Yang sudah menunggu Kalian Bisa Ngetes disini Begitu Tinggal klik Setel pengingat Contohnya Misalkan gue pakai Akun yang lain ya Klik pengingat aktif Berarti begitu Kalian mau online Nanti Ya disana Nah di bagian sini Itu nanti akan Ada seperti ini Tampilan 5 menit lagi Tuh detiknya Bertambah Berkurang Seperti ini Ini secara otomatis Viewers kalian sudah siap Menunggu Kalian Seperti itu Begitulah cuy ya Untuk Proses live streaming Sekarang Kalau misalkan kalian Sudah siap Kalian tinggal klik Yang Tanda biru ini Nah oke Mungkin sekian aja Tutorial dari gue Ya cuy Tentang masalah Cara live streaming Di youtube Versi terbaru Untuk settingan UBS kalian Jadi kalian Pertanyaan langsung Tanyakan di kolom Komentar di bawah Ya karena disini Agak sedikit Susah menurut gue Ini jadi Untuk kalian yang Baru pemula Yang mungkin harus Diterus di ulang Ulang video ini Jadi Kalau misalkan Kalian ini udah Tahu ya Silahkan bantu Jawab di kolom Komentar Ya oke Mungkin sekian aja Video dari gue Jangan lupa Dan Semoga pada waktunya Hormati gurumu Sayangi temanmu Itulah tandanya Komboribu Diman See you next video Bye bye Sub indo by broth3rmax